Sultan Syarif Qasim II, pahlawan kemerdekaan Indonesia dari Sia Sri Indrapura. Nah, ini merupakan salah satu foto dari Akbar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang biasa kita kenal sebagai Sultan Syarif Qasim II. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Martimbul Samkrini Suta Galung dengan NIM 2020-31077 dari Kelas Teknik Informatika B, Institut Teknologi PLN, mata kuliah Sistem Multimedia, dosen Ibu Yasin Jamin M.com. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan riwayat salah satu pahlawan Indonesia yang berasal dari Sia Sri Indrapura, yaitu Akbar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim. Nah, di video ini saya akan membahas masa kecil dan pendidikan dari Sultan Syarif Qasim, yang kedua masa awal pemerintahan dan perjuangannya, yang ketiga masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir puncak perjuangan dan integrasi dengan Republik Indonesia. Pewaris Tata Kerajaan Syiak Sri Indrapura ke-12 tersebut lahir di pusat kerajaan ini, yaitu Syiak Sri Indrapura pada tanggal 11 Jumaidil awal 1310 Hijriah, bertempatan dengan 1 Desember 1893. Pewaris Tata ini bernama Tengku Solong Syarif Qasim, yang kelak populer dipanggil Syarif Qasim II. Ayahnya, yaitu Sultan ke-11, yang bergelar Sultan As-Saidis Syarif Qasim Abdul Jalil Jalifuddin, yang memerintah selama 19 tahun. Ibunya bernama Tengku Yu, permaisuri dari kerajaan Syiak. Semasa kecilnya, sampai berumur 12 tahun, Syed Qasim dididik dalam sekeliling yang terkait istana. Sebagai yang akan menjadi pengganti ayahnya, beliau dididik sebagaimana lazimnya norma budaya istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental spiritual atau keranian, dan kecerdasan. Setelah Syed Qasim berumur 12 tahun, 1904, beliau dikirim ke Batavia, yang saat ini sebagai kota Jakarta, pada pemerintahan India-Belanda ketika itu. Di Batavia, Syed Qasim melanjutkan pendidikannya tentang hukum Islam dan berguru untuk Syed Hussein Al-Habsi, yang yaitu ulama Akbar, dan juga termasuk orang pergerakan nasional. Pada tahun 1908, pergerakan nasional mulai mengembang di Batavia. Selain berupaya bisa mengenai hukum Islam, beliau juga menuntut ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Prof. Snog Hogrenyeh dari Institut Bek and Fulton. Masa awal pemerintahan dan perjuangan Ketika Syed Qasim berumur 16 tahun, semasa sedang menuntut ilmu di Batavia, ayandannya Sultan Aidisarif Qasim Abdul Khalil Saifuddin berpulang bertepatan tahun 1908. Oleh karenanya, Syed Qasim tak langsung dinobatkan sebagai raja menggantikan ayandannya. Maka untuk sementara, ketika pemerintahan dipegang oleh dua orang pejabat yang mewakili raja, yaitu Tengku Akbar Syed Syagaf dan Datuk 50 selama tujuh tahun. Sekembalinya dari Batavia, pada 3 Maret 1915, dalam umur 21 tahun, Syed Qasim dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Syag Serindra Pura ke-12, dengan gelar Sultan Asaidis Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Kekhawatiran Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaannya, yaitu orang yang berpendidikan dan progresif. Oleh karenanya, sebenarnya penangkatan Sultan Syarif Qasim II kurang disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Datuk empat suku, yang yaitu Dewan Kerajaan, tetap mengendaki Syed Qasim dijadikan Sultan. Dampaknya, Hindia Belanda mulai mengecilkan guna dan fungsi Dewan Kerajaan belakangan, yang belakang sekali suatu peristiwanya Dewan Kerajaan dilangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pemaksaan dan tekanan yang bersambung diterapkan Hindia Belanda yang belakang sekali suatu peristiwanya membuahkan hasil, sehingga struktur pemerintahan di daerah-daerah bisa diubah Hindia Belanda dari bangun-bangun provinsi dijadikan distrik dan order distrik. Berikutnya, Kerajaan Syag terdiri dari 5 distrik, yaitu distrik Syag, distrik Selat Panjang, distrik Bagai Siap-Yapi, distrik Bukit Batu, dan distrik Bukan Baru. Setelah datuk empat suku tak berfungsi lagi, penghasilan tanah hutan yang dinamakan Pencung Alas tak boleh lagi dipungut. Dua hari ke hari, tekanan olipek Belanda makin terasa dan merasakan masyarakat. Sultan Sarif Qasim II menentang Hindia Belanda dan memandang perlu pembangun daya fisik. Karena ancaman Hindia Belanda tak bisa dilakukan lagi, Sultan membangun daya militer yang berawal dari balesan kehormatan pemuda-pemuda, dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri, serta membela nasib rakyat. Sultan Sarif Qasim II menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan India Belanda terhadap rakyatnya, dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi Kerajaan Syag yang diatur dan disusun oleh Kerajaan Syag sendiri. Sultan Sarif Qasim II dengan tegas juga menolak mengakui Kesultanan Syag sebagai ronde pemerintah kolonial Belanda, walaupun para Sultan terdahulunya sudah terikat perjanjian dengan Hindia Belanda termasuk perjanjian London 1824. Pada tahun 1917, dengan harta yang dimiliki Sultan Sarif Qasim II membangun sekolah agama Islam yang diberi nama Madrasah Tafiq Al-Hasimah. Pada tahun 1926, Sultan dan Permasuri Tengku Mulia membangun sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Latifah School. Pendidikan yang dimaksud selain untuk menambah ilmu agama Islam, juga menambah semangat kebangsaan, harga diri, dan jiwa patriotisme. Sekolah-sekolah yang dididikan menggunakan bahasa pengantaran Melayu dan Hindia Belanda. Dengan harta yang dimilikinya, Sultan juga mengirimkan anak-anak siya yang tajam muslihat ke Batavia dan tempat berlain untuk menuntut ilmu. Masa penjajan Jepang Pecanya Perang Asia Timur Raya pada tahun 1942, tentara Jepang mendiami Singapura dan semenanjung Malaka. Tentara Jepang sampai di Pekanbaru melewati Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Orang-orang Hindia Belanda gelisah dan mengharapkan perlindungan dari Sultan Sarif Qasim II. Di tangsi militer Belanda, tentara Jepang mengumpulkan pembesar Hindia Belanda berpihak kepada yang benar, sipil maupun militer. Belakang mengutus Inspektur Polisi untuk menginginkan Sultan Sarif Qasim II datang ke kantor kontelur. Namun Sultan menolak untuk datang dan tetap ada di stand siak. Kerajaan siak tetap berjalan seperti biasa. Tata pemerintahan tak berganti. Hanya penyebutan nama dan letak berganti seperti Distrik Kofut dijadikan Gochung dan Order Distrik Fut dijadikan Kosu. Tak lama sesudah musyawara Kaisi, musyawara raja-raja, Jepang mengungkapi beberapa raja di Riau. Di siak sendiri tangkap Gaucho I Entol, Jepang belum berani menangkap Sultan Sarif Qasim II karena takut terjadi pemberontakan. Sementara itu terjadi pemberontakan orang sakai terhadap Jepang di daerah Balai Pungut, daerah Mandau. Pemberontakan ini dipimpin oleh si Kodai dan beberapa kawan-kawannya, sehingga banyak korban dari pihak tentara Jepang. Jepang mengira pemberontakan ini sebagai reaksi atas penangkapan Datuk Wan Entol. Karena itu, Datuk Wan Entol dimerdekakan dan Sultan Sarif Qasim II mengirim Datuk Jor Arifin bersama Muhammad Jamil menyelenggarakan perundingan dan perdamaian dengan si Kodai. Sehingga si Kodai bisa dibawa ke siak atas dijaminan Sultan. Dengan demikian, pemberontakan suku sakai bisa dihentikan. Puncak perjuangan dan integrasi dengan Republik Indonesia Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat untuk sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Sultan Asiak pada yang belakang sekali Agustus 1945. Begitu Sultan Sarif Qasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasionalnya sampai puncaknya, beliau mengibarkan bendera merah putih di Istana Asiak. Tahun 1946, beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan mencetuskan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu ronde dari Republik Indonesia. Pada ketika itu, beliau juga mendukung berjuangan Republik Indonesia, sambil menyerahkan makota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaan sebanyak 13 juta gulden untuk pemerintahan Republik Indonesia atau setara dengan 214,5 juta gulden atau 121 juta USD atau 1,40 juta rliun pada masa 2014. Di umur 74 tahun, Sultan Sarif Qasim II tutup umur di Rumbai, Pekanbaru pada tanggal 23 April 1968 dan dimakamkan di dekat tempat kerajaan Siak. Atas dedikasi dia dalam perjuangan kemerdekaan dan atas semakin mengembangnya daerah Siak, khususnya dan priau pada umumnya, namanya dipergunakan sebagai bendera udara internasional di kota Pekanbaru, yaitu Sultan Sarif Qasim II Airport. Nah,